Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bagi orang yang telah mendapat hidayah tersebut Dan bagi umat Islam di seluruh dunia Dan fungsinya diantaranya yakni Al-Quran Untuk pembeda dari yang hak dan yang batil Jadi sesungguhnya apapun yang terjadi Kalau kita sudah beriman kepada Allah SWT Al-Quran dapat menjadi solusi Nah ini keutamaannya misalnya Kita pemirsa lebah TV yang berbahagia Kita sekaligus sedikit-sedikit mengkaji kulit-kulitnya saja ya Karena ada yang mungkin masih kita bisa telah lebih lanjut Untuk kajian-kajian berikutnya Misalnya pada dari sisi lugawinya Betapa keutamaan Al-Quran ini yang tidak tertandingi ya Yakni dari sisi lugawinya yakni susunan katanya Susunan bahasanya, kalimatnya Luar biasa, runtunnya luar biasa, bagusnya Tidak tertandingi Dan yang membaca tidak menjemukan Tidak jenuh-jenuhnya lah sesungguhnya Kalau kita asyik bisa tegun membaca Al-Quran Atau istiqomah rutin membaca Al-Quran Akan menikmati secara spiritual kita Kemudian ada istilahnya pencerahan di dalam pikiran kita Dari membaca Al-Quran saja Apalagi kalau membaca Al-Quran misalnya Diiringi dengan makna-maknanya Diiringi juga dengan isinya Nah ini akan memantik spiritual yang luar biasa Berikutnya yang kedua misalnya Di dalam keutamaan Al-Quran juga Isinya luar biasa Terkandung tentang akidah Tentang ahlak Tentang sejarah Kemudian tentang ilmu pengetahuan Dan dianjurkan di dalam Al-Quran ini Bahwa manusia untuk berpikir Bukan memikirkan diri sendiri Tetapi memikirkan alam semesta Ciptaan Allah SWT ini Sehingga apa yang terjadi dalam konteks sosial kehidupan sehari-hari Pemirsa Lebati Puyang Buliman Di dalam konteks kehidupan sehari-hari ini Sejujurnya manusia berinteraksi satu sama lainnya Manusia memiliki kekuatan ilmu Memiliki kekuatan berpikir Memiliki kekuatan Misalnya dalam hal kebijakan-kebijakan untuk kemaslahatan Umat ini bagian sumbernya adalah dari Al-Quran Nah ini dianjurkan kita untuk berpikir Dianjurkan kita untuk merealisasikan dari hasil pemikiran tersebut Mengeksplor dari kandungan Al-Quran Untuk kemaslahatan umat manusia di dunia Dan berikutnya sumbernya utamaan Al-Quran Bagian jadi solusi seluruhnya Bagi kita semuanya Nah oleh karena itu Momentum bulan Ramadan ini dimana diturunkannya Al-Quran Bagian dari mujizat Allah SWT Kepada Muhammad Rasulullah SAW Kita dianjurkan untuk senantiasa Meningkatkan ketakuan kita Meningkatkan ibadah kita Dan kita berharap tentu saja Lebih baik dari hari ini Esok hari lebih baik dari hari ini Dan hari esok lebih baik hari berikutnya Nah lebih baik mudah-mudahan kita Untuk masa-masa yang akan datang Oleh karena itu Biasanya pada jamaah-jamaah yang biasa kita isi Ini biasanya ada Pujian-pujian yang sering didengungkan Di surau-surau di masjid-masjid Allahumma barik lana Fi rajaba wa sya'bana Wa balina ramadana Wa ufirlana dunubana Makanya Rasulullah pernah menyampaikan Ar-Rajabu syahrul-syahrul-ngoh Suruhnya Rajab adalah bagian bulannya Allah Kemudian As-Sya'bana adalah syahrul-syahrul-ngoh Misalnya Syakban adalah bulanku Wa syahrul-romadana syahrul-umati Bahwa Ramadan adalah bulan umatku Dimana sungguhnya Seluruh umat muslim di dunia Di penjuru dunia Menunakan ibadah puasa Makanya tadi Wa ufirlana dunubana Kita sampai pada bulan Ramadan ini Menginginkan ampunan dari Allah SWT Kemudian bisa dilanjutkan ujianya Wa hasil maksud kita Kemudian yang terakhir adalah Wa ufirlana dunubana Wa hasil maksudana Wa hasil maksudana Wa hasil maksudana Dan kita dimudahkan dalam hal segala perkara Di bulan Ramadan ini Terima kasih Wa'allahu mu'afiqilah kuwami ta'riq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax